PEMBICARA 1 APV Rasa Alpat, hasil kolaborasi Suzuki dan Toyota untuk menghasilkan produk super keren, Suzuki Landi. Suzuki dan Toyota bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk, dua produsen mobil raksasa asal Jepang tersebut memang cukup menarik untuk pasar Indonesia. Kolaborasi tersebut melibatkan mobil Suzuki Landi yang belakangan ini kencang dibicarakan. Suzuki merilis Suzuki APV untuk menggantikan MPV terbaru yang mirip dengan Toyota Alpat. Asal-usul mobil tersebut adalah mobil Suzuki Landi hasil kerjasama antara Toyota dan Suzuki sejak Agustus tahun 2019. Toyota membeli saham Suzuki sebesar 5%, kemudian pinjaman modal dengan tujuan untuk menciptakan perkembangan yang sehat dan berkelanjutan di dunia otomotif yang memproduksi mobil dengan kombinasi antara Toyota dan Suzuki. Salah satunya yakni Suzuki Landi yang sebelumnya diketahui sebenarnya berbasis Nissan Serena. Namun berkat kerjasama dengan Toyota, Landi kini dibangun dengan basis Toyota Noah. Noah berbeda dengan Foxy yang dijual di Indonesia, meski masih tergolong mobil ganda. Namun yang membedakannya adalah tampilannya, di mana Noah memiliki grill yang besar dan tebal. Dikutip bondowosonetwork.com melalui kanal Youtube Car TV, yang menjelaskan Suzuki Landi juga memiliki beberapa perbedaan dengan Toyota Noah. Ini juga dapat dilihat pada kisih-kisih yang dilampirkan padanya, desain Suzuki Landi lebih sederhana. Selain itu, meski desain bempernya sangat mirip, Suzuki Landi tidak memiliki lampu kabut di bagian samping dan juga rodanya. Suzuki Landi menggunakan desain yang simpel dan hanya singleton saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk spesifikasi mesinnya, mobil ini mengusung mesin 2000 cm3. 4 silinder segaris berkode M20AFKS yang menghasilkan tenaga 170 peta detik dan torsi maksimal 202 Nm, dikawinkan dengan GR Box CVT penggerak roda depan. Juga tersedia dalam rentang RF adalah mesin hibrid 1800 cm3 dengan 98 BHP dan torsi 142 mm. Vibrida generasi kelima ini juga dilengkapi motor listrik bertenaga 95 tenaga kuda dan torsi 185 Nm, dipadukan dengan transmisi ACTV dan baterai litium ion terbaru untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu untuk dimensi di atas kertasnya, mobil ini memiliki panjang 4695 mm, lebarnya 1730 mm. dan tingginya 1895 mm. Platform yang digunakan ialah Toyota New Global Fitur, berkat penggunaan perform dari Toyota lebar dari Suzuki Landi pun bertambah 35 mm, bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.